Untuk kedua kalinya, Wonderful Nusantara Festival terselenggara di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia. Pada festival ini, Indonesia memperkenalkan hidangan warisan budaya, permainan tradisional, pameran batik, dan tari. Untuk kedua kalinya, Wonderful Nusantara Festival terlaksana di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia pada Minggu 27 Oktober. Festival yang terselenggara atas kerjasama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dengan Yayasan Warisan Johor dan Konsulat Jenderal Singapura di Johor Bahru itu melibatkan generasi muda, siswa, dan mahasiswa dari tiga negara. Berbagai kegiatan dilakukan dalam festival tersebut, mulai dari pameran dan pengenalan hidangan warisan budaya, pengenalan permainan tradisional, pameran dan membuat seni rupa seperti batik, belajar tari dasar, hingga pertunjukan lintas budaya. Sejumlah permainan anak Indonesia diperkenalkan seperti ular naga dan cuplak-cuplak suang. Sedangkan tari zapin dasar juga diajarkan kepada siswa Indonesia hingga mahasiswa Nigeria yang sedang melanjutkan studi di Malaysia. Ada pula perwakilan kelompok membatik batam yang diundang khusus oleh KJRI Johor Bahru untuk mengajarkan cara mewarnai pola batik yang sudah ada. Konsul Jenderal RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan, tujuan utama dilaksanakannya Wonderful Nusantara Festival ialah untuk mengembangkan budaya dengan melibatkan generasi muda. Tahun ini kemudian Singapura juga ikut, karena Indonesia, Malaysia, Singapura memang kita kan berbagi budaya ya. Budaya kita relatif satu rumpun, kita punya kesamaan, dan kemudian kita berharap generasi muda kita menjadi semakin dekat, dan ini adalah salah satu cara mengikat. Dengan itu kan punya pemahaman persepsi yang hampir sama dalam upaya membagikan regional. Kegiatan Wonderful Nusantara Festival 2024 ditutup dengan pementasan seni tari sekaligus peragaan pusana yang mengkolaborasikan siswa, bahasiswa, generasi muda Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang ada di Johor. Pada pementasan yang dihadiri sekitar 350 penonton itu, perwakilan Indonesia menampilkan tari Kang Sreng dari Jawa Barat dan tari Gandrung Banyuwangi dari Jawa Timur. Dari Johor Bahru, Malaysia, Firnapus Pasetiorini, Kantor Berita Antara, Bewartakan.